Terima kasih, Pak Yumi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Selamat siang, selamat lupa Pak Alex, Pak Susi, Mas Fung, dan Pak Yumi, para akrib, dan pastinya, maka tekan media yang saya cintai dan saya berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjakan puji syukur, Alhamdulillah, alhamdulillah, pewasannya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka press conference, tiket.com, jurnas BPSI 2018. Tahun ini menjadi tahun yang tadi sampai ke Malaikku ini, Malaikku ini adalah tahun genap, sehingga yang bertangging adalah, yang utamanya adalah bergum. Dan kita tahu kalau bergum menjadi satu momen istimewa, Kenapa jadi istimewa? Karena semua pemain-pemain nasional kita kembali ke klubnya masing-masing. Dan ini menjadi satu hal yang dikontonan yang menarik, dan pasti menjadi ajang buat evaluasi, performans mereka juga baik dari klub, mampu secara nasional. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, tahun ini memang diadakannya di DKI sebagai tuan rumah, dan pelaksanannya adalah di, tadi di Toritama Arena, Maha Kaskwer, Kola Pak Ganti. Dan sampai saat ini saya kira persiapan sudah mungkin sekitar 80%. Kenapa 80%? Karena kesempatan kita untuk men-setting itu baru bisa dimulai tadi malam, jam 10. Jadi resminya malah setingnya jam 12, tapi tadi malam kita tuliskan, jam 10 sudah mulai, kebaikan kita setting. Dan kelihatannya untuk lapangan sih tidak ada masalah, kecuali seperti biasa, mungkin rekan-rekan juga hafal, kalau di Pritama ini, pastinya rendahannya adalah The Bullets. Tapi kita sudah mencoba mengatasi itu, dengan mencoba untuk mengatur hal yang AC-nya, sehingga diharapkan bisa tampil pemain-pemain kita setiap risalah maksimal. Sedangkan yang di Kelengang Remaja Tanjung Priuk, tidak ada kendala apapun, lapangan juga siap, ada yang digunakan untuk devisi buah, baik yang senior, berhubung, kalau tidak salah diikuti oleh 9 club, dan untuk yang junior-nya, total nanti berpartisipasi, baik yang divisi 1, dan divisi 2 adalah totalnya ada 20, jadi yang 4 adalah di divisi 1, yang 16 itu ada di divisi 2. Memang divisi 2 menjadi lebih banyak, karena kita tahu bahwa yang masuk divisi 1 adalah mereka-mereka yang banyak berkontribusi di pemainnya di pelakas. jadi insya Allah pertandingan sudah akan bisa kita mulai besok, sesuai dengan tadi sampaikan oleh Pak Yuni, kita mulai jam 8.30 di Kuru Ritama, sedangkan yang di Kelengang Remaja, kalau tidak salah dimulai jam 8, kalau tidak salah. Nanti kita akan lebih dipastikan lagi, karena setelah ini nanti akan ada manager meeting, akan semuanya akan disahkan mengenai Rando dan segala macam ini. Saya kira informasi awal yang kami sampaikan itu saja pada karen-karen media, padahal kalau nanti ada hal yang kurang, masih kurang, ingin dikali lebih lanjut, jadi kita bisa bertanya jawab di acara Kestenian Adam. Terima kasih telah menonton!